Intro Saudara saudariku yang terkasih Pace Ebene Pada Tuhan yang kita renungkan pada hari ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 14 Ayat 12 sampai dengan 14 Tuhan Sertamu Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam Janganlah mengundang sahabat-sahabatmu Saudara saudaramu Kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Cacat, lumpuh, dan buta Maka engkau akan berbahagia Karena mereka tidak mempunyai apa-apa Untuk membalas engkau Sebab engkau akan mendapat balasnya Pada hari kebangkitan orang-orang benar Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudariku yang terkasih Melalui injil pada hari ini Injil yang telah kita dengarkan Yesus meminta kita Untuk melangkah lebih maju Melangkah lebih jauh Melangkah lebih dalam Dalam menghidupi kehidupan ini Artinya kita diminta untuk keluar Dari apa yang sudah biasa kita hidupi Walaupun hal-hal itu baik Tapi seminta agar kita lebih dari apa yang biasa Apa yang biasa kita lakukan Berbagi kebahagiaan bersama sahabat Bersama kenalan Sama keluarga Orang-orang terdekat kita Adalah hal-hal yang biasa kita lakukan Akan tetapi Pada hari ini kita dengarkan Ada sebuah permintaan Yang lebih jauh Lebih dalam Yang meminta perhatian kita Untuk kita hidupi juga Di dalam kehidupan Yesus meminta Untuk berbagi Kebahagiaan Di luar dari orang-orang Dalam lingkaran Kehidupan kita Jadi bukan hanya Orang yang sudah kita kenal Keluarga Sahabat Tetapi orang yang ada di luar Lingkaran Kehidupan kita Lingkaran persahabatan kita Lingkaran sosial kita Pertanyaannya adalah Apakah Kita mau melakukan itu Nah Yesus pada hari ini Meminta kita Untuk hidup Berilasi Berbagi kebahagiaan Dengan mereka yang Tidak kita kenal Apalagi Mereka yang Tidak punya apa-apa Yang akan Bisa membalas Apa yang kita bagikan Nah Di sana Ada satu hal Yang nampak Bahwa Ketika kita hadir Di sana Hadir bagi mereka Yang tidak Punya kemampuan Untuk membalas Kebuatan kita Kita bisa melihat Sendiri Kualitas Diri kita Bahwa Hidup kita Diri kita Belah mampu Untuk Menghidupi Sebuah Tindakan Kasih Dalam Motivasi Yang murni Memberi Menganugerahkan Sesuatu Semuanya Karena Kasih Kasih Tanpa Pamri Kasih Yang tulus Kasih Yang murni Di dalam lingkar Ketika kita Memberikan Pada orang-orang Yang ada di lingkaran Kita Mungkin Kita bisa saja Melakukan itu Dengan motivasi Yang murni Tidak mengharapkan Himbalan Tetapi Setelah Sangat Orang-orang itu Akan merasa Ada baiknya Membalas Kebaikan kita Akan tetapi Ketika kita Memberikan diri kita Memberikan Apa yang Diputai Kepada Mereka Yang Tidak memiliki Kemampuan Untuk Membalas Kita Suruh Disana Kita bisa Melihat Kemurnian Cinta kita Kemurnian Kasih kita Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang berkasih Pesan Injil Pada hari ini Kiranya Jelas Untuk kita Ketika Menghidupi Kasih Jangan Jangan Sampai Kasih itu Dandasi Oleh Perhitungan Untung Merugi Kita Memberi Supaya Nanti Kita Mendapatkan Ketika Ketika Kita Menghidupi Kasih Hidupilah Dengan Kemurnian Kemurnian Di dalam Motivasi Pemberian Tetapi Juga Kemurnian Di dalam Tujuan Kita Memberikan Artinya Memberi Karena Memang Sungguh-sungguh Memperbagi Kebahagiaan Kita Bersama Mereka Yang Membutuhkan Untuk Murni Kebaikan Mereka Tuhan Memberkatimu Mereka